Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Ini ada kabar dari Iver Heidvert bakal pake rudal sea capter Yang katanya brand diklaim mampu menghancurkan jet tempur Jadi bisa untuk menghalau jet tempur juga meskipun ini posisinya di laut gitu Usut punya usut Iver Heidvert, kapal perang berjuluk monster laut akan segera memperkuat TNI Angkatan Laut Calon armada tempur baru TNI Isle ini, si Iver ini merupakan salah satu jenis kapal yang terbaik di kelasnya Dan kira-kira bakal menggendong atau menggotong senjata apa Nanti di belakang saya jelaskan terkait apa saja yang akan dibawa oleh Iver ini senjatanya meliputi apa saja gitu lah brand Terkait kapasitas kapal Iver Heidvert, diketahui bahwa kapal raksasa ini mampu menampung kurang lebih 100 prajurit TNI Angkatan Laut Dimana muatan yang bisa ditampung kapal Iver Heidvert ini mencapai 5.850 ton Namun bisa digunakan untuk memuat berat maksimum mencapai 6.645 ton brand Jangkauan yang bisa dicapai kapal Iver Heidvert yakni sekitar 16.700 km Bisa kalian bayangkan itu sabang sampai merauke lah brand PP pulang pergi Iver Heidvert digadang-gadang untuk mengisi celah kekurangan kapal perang anti airwerver atau AAW alias anti serangan udara TNI AL akan menasbahkan Iver dari Denmark sebagai payung udara Indonesia di lautan Jadi payungnya di lautan ya si Iver ini nanti Kalau payung di daratan kan ada nasam ya brand ya Kalau di lautan ini nanti kita dipayungi oleh si Iver ini Dari segi kemampuan tempur, calon monster laut TNI Angkatan Laut ini Iver ini menggunakan radar array APAR yang lebih canggih Ada pula VLS MK41 dan MK46 yang terdiri dari 12 tabung peluncur hingga 4 slot rudal anti kapal MK141 Herpen Dimana satunya terdiri dari 4 tabung brand Nah jumlah VLS di Iver Heidvert yang banyak wajar karena perannya sebagai kapal anti serangan udara Memang sebagai pertahanan akan adanya serangan udara Dilansir dari jenis.com disebutkan bahwa Marine Technic dan Vigus justru membangun dan membantu lebih lanjut Terkait kontrak PT PAL dengan kontrak TNI Angkatan Laut Adapun penandatanganan kontrak kapal jenis Iver Heidvert dilaksanakan sekitar April tahun 2021 silam Dimana usut punya usut brand Kapal raksasa Iver Heidvert ini diklaim mampu mempunyai kecepatan maksimum hingga 28 knot Terkait produsen kapal raksasa Iver Heidvert diketahui dibuat oleh perusahaan peralatan militer asal dermak Dan usut punya usut sih Iver ini kemarin juga diuji coba dalam ya mencegat armada militer Rusia di Laut Baltik Jadi bukan kaleng-kaleng Lantas kapal Iver Heidvert mampu mengarungi lautan Indonesia dari Sabang sampai Meroke tanpa henti brand Dan ada pun terkait persenjataan yang berada di kapal Iver Heidvert versi Indonesia ini Meliputi yang pertama ada misil SM-2 dengan jangkauan 150 km Yang kedua ada misil RIM 162 Evolved Sea Sparrow dengan jangkauan 50 km Iver Heidvert Indonesia juga dilengkapi dengan otomelara 76mm dan 35mm Orlikon Millennium Close Inweapon System atau CIWS yang sering biasa kalian sebut CIWS Untuk menghadirkan Iver Heidvert pemerintah Indonesia juga menggandeng konsultan Angkatan Laut Jerman Tak hanya itu pemerintah juga menggandeng MTG, Marine Technique dan perusahaan teknik asal Turki Yakni Vegas AS Hal ini diperlukan pemerintah Indonesia untuk bisa menyesuaikan desain kapal rasaksa Iver Heidvert dengan TNI Angkatan Laut Namun langkah berani baru saja diambil Indonesia untuk memperkuat armada tempur Angkatan Laut Dari artikel terbitan Naval Today pada 3 Januari tahun 2022 Yang menyebut dalam upaya untuk memodernisasi armada Angkatan Lautnya Indonesia berencana untuk membangun 2 frigate berdesain tipe 31 Angkatan Laut Kerajaan Inggris Atau yang sebo ya Arrowhead 140 di galangan PT Pal Surabaya Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut Sedikit muatan senjata yang akan diboyong oleh frigate Iver Heidvert Buatan dermak untuk Indonesia ini yang sudah Mimin sebutkan tadi Ada rudal, ada CIWS, ada otomelara dengan cukup-cukup banyak amunisi Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-bercerot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.